Halo guys, yang gue pegang ini adalah helm Honda ya Helm ini bisa kalian dapetin kalau kalian beli motor New Vario 160 Atau bisa juga New Petsa X160 Tapi tenang aja, untuk mendapatkan helm ini kalian gak perlu beli motornya ya Karena di Shopee itu banyak banget yang jual Dan gue beli helm ini dengan harga Rp. 125.000 ya kalau gak salah Nanti gue taruh link beberapa toko yang jual helm ini ya di deskripsi Dan helm ini udah gue modifikasi ya guys Gue cuma ini aja sih, merubah tampilannya aja Gue tempel pakai cutting sticker Untuk cutting stickernya sendiri gue juga beli di Shopee Dan untuk linknya nanti gue akan taruh di deskripsi ya Tapi sayang sekali untuk pemasangan cutting stickernya ini gue gak videoin ya Karena awalnya memang gue gak niat untuk bikin konten Jadi untuk cutting stickernya ini satu set ya atau satu paket Gue beli yang Red Bull Untuk harganya Rp. 15.000 Ini udah termasuk tulisan, gambar banteng dan lain-lain ya Kemudian gue beli tambahan cutting sticker untuk tulisan Jepang Rp. 2.000 dapet 2 Dan untuk Monster Energy ini dapet bonus ya dari tokonya For your information, Red Bull dan Monster Energy ini adalah merek minuman energi ya Yang menjadi sponsor olahraga otomotif ya khususnya untuk balap Awal gue beli helm ini polos ya hanya ada tulisan Honda di bagian depan dan bagian belakang Dan gue iseng ingin merubah penampilan helm ini ya Dan gue putuskan untuk membeli cutting sticker dan jadilah seperti ini ya guys Memang dari segi bentuk untuk helm ini udah keren banget ya guys Ini adalah helm TRX Kayaknya ini adalah model TRX yang terbaru di tahun 2022 Mohon koreksinya kalau gue salah ya Sejauh ini model TRX yang ini model yang terkeren ya menurut gue Dibandingkan helm TRX yang sebelumnya Gue kurang suka dengan model dan bentuknya Ya gue akan memberikan sedikit review helm ini ya Helm TRX keluaran AHM atau Astra Honda Motor Untuk bantalan telinga ini gak bisa dilepas ya guys Untuk bantalan bagian dalamnya ini Untuk busanya empuk ya Sama seperti helm-helm AHM pada umumnya Dan untuk strapnya atau pengencangnya Penguncinya ini juga sama ya Seperti yang sebelumnya Secara keseluruhan untuk helm ini Bagian dalamnya sama ya Tidak ada yang istimewa Buat kalian yang udah familiar dengan helm TRX Honda Keluaran AHM mungkin gak asing ya Dengan helm-helm seperti ini Helm ini sudah SNI ya Jadi kalian gak perlu takut Insya Allah helm ini aman Jika digunakan Ya kalian bisa lihat sendiri Disini ada tulisan TRX 3 ya Dan sekali lagi ini adalah helm TRX terkeren Yang pernah gue lihat Menurut gue ya Untuk pengencang visornya ini Menggunakan model yang seperti ini ya Ini gak perlu pakai obeng Cukup diputer aja Ini fungsinya untuk mengecangkan Naik turunnya visor Dan untuk visornya sendiri ini tebel ya Ini lebih tebel sih Dari visor-visor TRX yang sebelumnya Dan untuk visornya sendiri ini Sedikit agak gelap ya Tidak terlalu bening Selanjutnya di bagian belakang Ada spoiler Spoiler yang menyatu dengan helmnya Ini bagian yang gue suka Karena untuk helm TRX yang sebelumnya itu Hanya untuk bagian belakangnya Hanya bulat aja ya Gak ada spoilernya Ya inilah penampakannya Setelah gue modifikasi Dengan sedikit merubah tampilannya ya Helm murah meriah Seharga Rp 125.000 Dan cutting sticker Seharga Rp 17.000 Kalau di total Gak sampai Rp 150.000 ya Dan inilah Jadinya seperti ini penampakan helmnya Menurut kalian gimana guys Apakah ini keren atau ada yang kurang Atau ini jelek Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke demikian Sedikit review Tentang helm TRX Halves Keluaran dari AHM Yang gue modifikasi sedikit ya Untuk tampilannya Oke kayaknya cukup sekian ya Review singkat gue Tentang helm TRX ini Jika kalian suka video ini Mohon klik like dan subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton